Intro Yo what's up guys welcome back to my channel Mr.DotTV So hari ini kita ada berita terbaru daripada youtuber Malaysia So napaya disini Kita akan buat satu reaction tentang video-video terkini Perkembangan terkini Berita terkini Dan berita terbaru Kita akan melihat Apa yang terjadi dengan Aishab Shah So ada laporan daripada Farin Yang mengatakan bahwa Aishab Shah ini Dia cuba mencabul dan merogol dia So napaya disini jom kita lihat video ini Oke guys disini korang akan lihat video berita terbaru daripada Esro Awani So napaya korang akan lihat Kita akan react satu video ini Youtuber di Rehman 2 hari bermula hari ini Atas dakwah mencabur seorang wanita berusia 24 tahun dan suspen yang berusia 22 tahun di Taharu Semalam selepas menyerah diri di ibu pejabat polis daerah kota Bahru Ketak sesatan turut dibuka terhadap Atau tidak So ini daripada laporan yang mangsa tu geng Laporan daripada mangsa yang dia telah dicabul dan dirogol Mahu dirogol geng So korang tengok je geng berita ni Dia bilang disini dia akan suspek itu mencuba Oke guys disini dia punya gambar Aishab Shah yang telah di Rehman Dibawa dalam lori geng Kenapa dia cuba merogol dan mencabul perempuan pelakunya sendiri geng Aku pun tidak tahu geng Sama ada Aishab Shah ni dia suka sama perempuan tu Kalau dia betul-betul suka lah geng Dia akan haruslah berterus terang guys Dia sepatutnya berterus terang meluangkan perasaan Bukan dengan cara begini merogol ataupun mencabul Dan ambil kesempatan untuk memaksa perempuan tu Aku pun tidak tahu lah ceritanya macam mana guys Ini yang mangsa tu yang melapor Dia repot laporan kepada polis Kita pun tidak tahu geng Sama ada kita Kita boleh fitnah orang ataupun apa Jadi pendapat saya lah kan Jika si Shah ni suka sama perempuan tu Sepatutnya dia berterus terang Dan jangan melakukan hal sebegitulah kan Kita tidak harus lah kita akan melakukan seperti itu Korang tengok geng Terbaharu seorang youtuber terkenal telah tampil Menyerahkan diri di ibu pejabat polis daerah kota baharu Bagi membantu siasatan Sekarang Aishab Shah ni dia Membantu siasatan siapa guys Sama ada laporan yang direpot tu Betul atau tidak Kita pun tidak tahu geng Ini daripada Konten youtuber Aku pun tidak tahu siapa namanya Oke Daripada update Farin Nick Farin ya Farin dah buat repot polis Tapi belum settle Malam nanti sambung Dekat IP di jenayah pula Will update ASAP Ini daripada luang perasaannya guys Magistret Kemarul Hashim Rosli Membenarkan perintah reman Selama dua hari Ke atas seorang youtuber terkenal Yang didakwa mencabul seorang remaja Perempuan 24 tahun Di makamah magistret kota baharu 50 awani Daripada berita awani guys Oke kita akan cuba baca Daripada Farin Tolonglah one day Akan ada somayon Yang spill to TED Pasal youtuber famous Yang suka seksuali Haris Aku nak tahu Maksudnya ni Famous yang suka seks Oke Roga perempuan ni Aku nak bersuara Tapi takut aku yang kena hina balik Yalah Dia akan famous Ramai fans Aku dia tolonglah Ya Allah Aku tak sanggup Dagi pendam So si Farin ni Buat satu Status Di twitternya Bahawa Dia punya Kawan youtuber tu Melakukan hal yang tidak senonoh Terhadap dia sendiri guys Jadi disini dia meluakan Di perasaannya di twitter Yang dia ni Terkena dirogol Ataupun disuntuh Atau apa guys Kita pun tak tahu Walau walam So kita akan cuba lagi dengar Jom kita dengar Apa nasihat Farin Oke let's go Sebab apa dia buat Repot polis Ini Farin Ini Farin gas Farin Buri 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 Bumpa juta Minta terima kasih Yang menonton Farin Yang bagi kata-kata positif Yang bagi kata-kata dorongan Tuhan dia tahu Satu sanggup yang tel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini dari hujung rambut sampai hujung kaki And Farin juga nak ambil kesempatan ni Untuk meminta maaf Mungkin sekarang ni Bukan mungkin memang betul pun Masa Farin geram macam ni Farin marah Farin ada Terkasat bahasa Cakap benda yang tak patut And mungkin Keluar ke permintaan yang tak patut Farin nak minta maaf Banyak-banyak untuk benda tu And Farin ambil Segala benda ni Yang pahit Terima segala Kutukan yang Membina So guys disini Farin dia terima Segala kutukan makian Daripada orang-orang lain Sama ada Siapa-siapalah guys yang makian dia ni guys Tapi yang penting dia buat repot ni Untuk mempertahankan dirinya guys Daripada Ancaman Daripada youtuber Malaysia tu So aku pun tak tahu sebab apa Jadi terjadi begini Kita cuma reaction ke video Farin Kutukan yang Menjatuhkan juga Farin terima dua-dua Sebab each and Every one of you Teach you something And Farin yang Pilih untuk post dekat sosial media Jadi bila Farin post Farin kena terima lah Segala Komen ke Kritikan ke Farin terima Jadi sekarang ni Farin Minta maaf Awak banyak Kalau Farin ada Salam silap Dari segi kata-kata Atau dari segi Pertanyaan Guys kita lengkau dulu Awak semua Farin harap benda ni Boleh Memberi Impact yang Positif Kepada Semua Rakyat Especially kepada Golongan Perempuan seperti saya Memang orang tak tahu cerita Orang tak tahu cerita A sampai Z Tapi bila Farin dah post Benda tu Kenyataan tu Di sosial media Jadi orang boleh Ini menimutkan Spekulasi Spekulasi tau Jadi orang boleh cakap Dan ni Farin Terima sebuah bentuk Farin anggap Benda ni Ialah pengalaman yang Mengajar Farin Sesuatu yang sangat besar Benda ni memang Tak habis lagi Benda ni memang Belum habis Tetapi Niat Farin Bukan niat buruk Farin tak ada niat Niat Mengaitkan Sesiapa pun Farin tak ada niat Tapi Demi Allah Farin melakukan Ini untuk Jadi Farin Untuk perempuan-perempuan Di luar sana So guys Korang dengar Apa dia Cakapkan Farin Dia sampai Dia bersumpah Bahwa dia Buat begini pun Apa yang terjadi Pada dirinya So nampaknya Di sini Video yang kita Reaction ni Daripada laporan Farin Apa yang dinasibkan Perempuan sana Elakkan Jika berlaku Apa-apa terjadi Ataupun Buat repot Sesepat mungkin Farin tahu Ramai yang Tak berani Nak speak up Ramai yang Ramai yang takut Ramai yang Simpan sendiri Benda tu Sampai benda tu Jejaskan Bental Dan juga Buatkan seorang Menjadi formatas Faham tak Jadi benda ni Memberi impact Sangat besar So nampaknya Di sini Farin Menasihati Perempuan di luar sana tu Siapa yang ada Perasaan takut Ataupun Terpendam Luarkanlah segala Perasaan tu guys Kalau boleh Apa yang terjadi Pada kamu semua tu Buat laporan Secepat mungkin Ini secara Terbuat pada dirinya ni Secara rogol Dia dicabul Secara Dipaksa Ataupun apa Tidak reda dia Bukan Bukan farin Seorang yang Buat Report lambat No Actually Ramai lagi tau Bukan takat Report lambat Kati-hati yang tak Report langsung Sebab apa Takut lah Sebab satu lagi Stigma masyarakat tau Farin tak Salahkan Netizen Netizen Malaysia Sebab Tak tahu Pasal benda ni Lack of knowledge Sebab benda ni Sebab kita memang Tak didedahkan tau Pasal benda ni Bagi kita normal lah Laki buat macam tu Normal lah Benda ni beza tau Kalau kita suka sama suka That's different story Tapi It lets Okay guys Kamu dengar Kalau kita sama suka Suka sama suka lah geng Dia akan Suruh explain Selepas depan-depan Story Bukan secara begini geng Kalau si Aisab Shah tu Pelakon youtuber Kalau dia suka sama si Farin Dia sepatutnya Harus berturus terang Dan Meluarkan perasaan terhadapnya Jangan melakukan benda yang Yang tidak Diinginkan lah guys Yang tidak di Yang dia Tidak mahukan si Farin ni Tetapi Apa boleh buat Dia buat laporan polis Bahawa dirinya Sudah terjadi Benda tu Benda tu macam dia buat Untuk Secara paksa Okay Kamu dengar Secara paksa Sekali lagi Secara paksa guys Orang tu tak nak Orang tu tak refuse Orang tu tak suka But you insist on doing that Please know that Lepas pada ni You ada kekuatan Untuk report Ataupun cerita Dekat Sesiapa saja Jadikan pengalaman hari ni Sebagai pengajaran Untuk you all And Farin tahu Stigma masyarakat Orang akan cakap Alah Perempuan Mesti yang menggatal Alah Siapa suruh tak mana Jaga diri Apa lagi Alah Melawan je lah Tak payah abaikan Bulut orang Memang orang Senang di cakap Orang tak duduk tempat kita Orang tak tahu Orang tak ada pengalaman And setiap orang Lain-lain cara tau Bila dah shock Oke guys Itu sejak kita Reaction satu video Daripada Farin So nampaknya disini Video dia tentang Nasihat kepada Perempuan di luar sana Yang mana-mana terjadi Pada dirinya Apa yang terjadi Sama dengan Diri si Farin So nampaknya disini Video ini Aku cuma reaction saja Aku tidak menjatuhkan Atau Menyakiti siapa-siapa Perasaan orang lain Atau siapa Youtuber Malaysia Atau siapa-siapa lah guys Aku tidak Tidak ada niat pun begitu guys So nampaknya disini Aku cuma Reaction saja Video Sama ada benda ni sahi Atau tidak geng Berita terkini Terbaru Tapi ini video ini Sudah viral di youtube Oke guys Itu siap video Daripada Berita terbaru Daripada Aishapsha Dan Farin Apa yang terjadi Dalam video tersebut itu Kita sudah nampak Dan lihat Punculnya terkini Berita-berita terbaru Daripada Srowani Dan Video-video Daripada youtube Bahwa Aishapsha ni Melakukan benda yang Tidak senonoh Terhadap Farin So Geng Siapa yang tengok video ini Jangan lupa Like, comment And subscribe Agar aku boleh berkembang Di masa yang akan datang Jika anda tidak suka video ini Dislike Jika anda suka Like Dan jika anda suka video ini Jangan lupa Hidupkan Bonceng bunyinya Geng Apapun Thanks for watching my video See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax